Intro Ya jadi, gue ada gejala Gejala biasalah, ini penyakit gue dari dulu emang radang Radang, ini ada penyakit gue dari dulu emang radang gitu Radang, terus ke batuk, terus ke bilok Cuman, ini gue batuknya ada radang Radang itu disertai dengan demam, panas Malam di cek, panas gue selanjutnya 37,3 Terus, apa namanya, badan gue ngilo-ngilo Nah, panik dong, karena kenapa ya? Karena di rumah gue, bukan di rumah gue sih Di rumahnya, kalau aku mbah Jadi, ada dua orang yang positif corona Itu yang bikin bini gue panik Nah, di rumah itu, gue tinggal satu kamar Satu kamar itu isinya anak gue dua Sama bini gue atuh Bini masih satu Alhamdulillah Nah, itulah yang bikin bini gue panik Karena di rumah itu ada yang positif Jadi ya, disarankan untuk swab Kalau menurut gue sih, ini penyakit biasa Emang dari dulu gue penyakitnya Kalau gak jauh-jauh dari radang Radang, batuk pilek Terus panas Panas, batuk, sembuh gitu Dari dulu itu penyakit gue kayak gitu Sedangkan itu emang Kenapa bikin paniknya? Karena emang itu gejala COVID-19 gitu Emang ya, gejala COVID-19 kayak gitu Panas, ya Pusing Siksing gak sih gue Panas, ya Radang, ya Cek dululah Ya, biar gak ketakutan Bini gue Ini lagi perjalanan mau tunik-tanggrek Jadi, barusan gue habis Apa namanya? Habis daftar Daftar untuk swab antigen ya 2 juta dipotong? Hah? Potong dari mana? Katanya dipotong lah Oh, dipotong Pegangan dari mana gue? Kemarin sebelumnya Di tes positif Awalnya vaksin Awalnya vaksin Tera jeneka Terus, selalu itu 3 hari sakit 3 hari 3 hari habis dipaksin sakit meriang Apa tuh jadinya? Panas? Pak Riam Kok meriang, pegel, perut, bal Berut, bal Oh, begel-begel Kayak orang kenyang Tapi makan masih nafsu? Nafsu lah Nah, begitu Penciuman masih normal? Normal Badan panas gak? Baga, meriang doang Pegel-pegel Pegel-pegel tuh kayak orang gak ada Taga gitu Terus dicek Nah, begitu namanya perusahaannya Sakut ya perusahaannya Betul Positif, positif Mandubayang luar Satu Terbayang, positif Satu Terus isolasi 2 minggu Gitu mas? Kagak, PCR Bukus-bukus mas Terus mas, mas Mas, tapi ingin Sama Positif juga Positif, tapi ingin Terus kemana? Vipatit? Enggak Gitu Berananya isolasi mandiri Gitu mas Ngumpet, kabur Gitu Panggil Jadi Jadi tadi ketemu Ketemu sama Orang yang habis Itu juga Habis apa namanya? Habis Habis web Disini Tapi hasilnya negatif Nah, sebelumnya dia Isolasi mandiri Di rumah 2 minggu Dan hasilnya itu kan Positif ya Dia Awal 3 hari Sebelum dipaksin Katanya Eh 3 hari setelah divaksin Dia positif Dia kejala Dia kejalanya Pegel-pegel gitu Pegel-pegel luang Meriang Pas dicek Positif Terus akhirnya Dia ke puskesmas Di VCR Dan hasilnya positif juga Akhirnya dia Isolasi mandiri 2 minggu Nah, tadi barusan Dia dicek lagi Dan hasilnya negatif Pegel-pegel luang Itu yang gue bingguin Habis vaksin 3 hari Dari Astra Itu Tadi baru Disweb gue Tinggal nunggu hasilnya Kali save Harganya Rp330 Di Klinik Anggrek Semoga aja Hasilnya negatif lah ya Itu aja Keluahannya Cuma meriang doang Positif Nah, gue Radang Mata hasilnya Jadi Sekarang Kalau emang Sakit Gejala Kalau sekarang Ada Keluhan sakit Demang Gilek Atau Radang Batuk Ya Sekarang Mesti Harus Disweb Biar ketahuan Positif Apangganya Tapi tadi gue baca Pas tanda tangan Itu Apa nanya Ini Sweb itu Tidak menentukan Tidak menjamin Gitu Kalau Hasilnya negatif pun Gak tau Pasti positif Walaupun hasilnya positif Belum nentu negatif Kalau gimana Lagitulah Pokoknya Gue udah cek Di Klinik Dan hasilnya Positif Tapi samar Gitu Nah Akhirnya Sekarang gue mau Kau ini Mau Kukus Kesmask Langsung Keciar Biar Biar Memastikan Nah Sekarang gue udah Di Puskes Mas Ya Niatnya sih Mau VCR Langsung Biar Lebih Jelas Ya Kan Kalau Udah Disweb Positif Jadi Mesti Apa namanya Mesti di VCR Dulu Nah Nanti VCR Hasilnya Tiga Hari Terserah Ada yang Isolasi Mandiri Apa Wisma Atlet Nah Gue Tadi Nanya Gue Pengen Wisma Atlet Karena Di rumah Tidak Memungkinkan Dismarket Katanya Nunggunya Empat Hari Lima Hari Nunggu Yang Kosong Dulu Disana Sekarang Lebih Penuh Tadi Gitu Ini Lagi Nunggu Dipanggil Nomor Lima Di Ispa Dulu Nanti Baur Di VCR Oke Guys Jadi Sekarang Yang Gue Keluhkan Saat Ini Gue Positif Corona Tapi Yang Gue Keluhkan Saat Ini Laper Gue Makan Tadi Bermakan Bumur Yang Gue Keluhkan Emang Lagi Radang Nih Radang Semalam Kemarin Kalau Kemarin Badanku Panas Terus Badanku Ngilu Ngilu Tapi Gue Minum Obat Itu Mendingan Sekarang Cuma Tinggal Nunggu Radang Tadi Kan Abis Dari Klinik Angkret Dites Positif Ya Ini Gue Nunggu Dicek Sepadu Nunggu Lumpur Antrin Oke Lanjut Sehat Jadi Pokoknya Nanti Setiap Radang Batuk Pilek Disweb Pasti Hasilnya Positif Mungkin Negatif Tapi Mungkin Nggak Sih Kalau Batuk Pilek Radang Itu Di Tes Di Antigen Positif Atau Negatif Maksudnya Negatif Lagi Jangan Positif Mungkin Nggak Sih Terus Gue Tadi Juga Pas Ditenatangan Disana Sebelum Bayar Di Sebelum Bayar Di Klocket Klasir Disitu Disuruh Tentangan Dulu Surat Pernyataan Jadi Bahwa Alat Habis Buktinya Nggak boleh Dibawa Terus Apa Namanya Tandatangan Dulu Bahwa Menjelaskan Hasil Adari Antigen Itu Tidak Menjamin Kalau Itu Positif Belum Tentuk Negatif Walaupun Hasilnya Negatif Belum Tentuk Positif Tidak Beres Di Puskesmas Tapi Nggak Bisa Langsung PCR Nanti PCR Besok Pagi Jam Setengah Lapan Di RP Petra Jadi Nanti Dapat Jadwal Tadi Dikasih Sulat Pengantarnya Dari Puskesmas Sama Dikasih Obat Jadi Sekarang Pulang Dulu Nah Sekarang Gue udah Isolasi Isolasi Mandiri Di Kamar Bekas Gudang Jadi Besok PCR Lagi Nanti Besok Tinggal Nunggu Hasilnya Hasilnya Tiga Hari Paling Cepet Tiga Hari Hasilnya Jadi Selama Tiga Hari Gue Masih Disini Di Kamar Kamar Bekas Gudang Ya Yang Penting Jauh Dari Anak Anak Tapi Apa Namanya Tadi Kan Di Klinik Anggrik Disweb Hasilnya Positif Tapi Gue Baca Di Surat Ada Tulisan Kayak Gini Jadi Hasil Positif Belum Tentu Reaktif Terpapar Virus Corona Jadi Kemungkinan Walaupun Isilanya Kalian Kena Apa Namanya Kalian Kena Pluk Batuk Radang Pilek Demam Pasti Hasilnya Positif Tapi Gak Tahu Juga Sih Mungkin Ada Juga Sih Yang Negatif Oke Kita Tengah Nunggu Besok Itu Sih Terus Tadi Juga Ketemu Orang Orang Yang Siap Mau Berangkat Kuih Smart Atlet Dia Sudah Tiga Hari Menunggu Baru Dapat Kabar Bahwa Sudah Siap Berangkat Kuih Smart Lead Sudah Banyak Cerita Bapak Positif Keluhannya Apa Gue Tanya Bang Positif Keluhannya Apa Ya Keluhannya Mereka Ada Yang Gak Bisa Nyium Maksudnya Gak Bisa Nyium Minyak Kayu Putih Gak Bisa Nyium Itu Keluhannya Terus Ada Lagi Yang Keluhannya Radang Batuk 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 Tapi Gak Keluar Dahak Gitu Ada Lagi Bahwa Bapak Dia Udah Apa Namanya Udah Dipaksin Sinopak Dua Kali Lagi Dipaksin Tapi Masih Kena Virus Masih Bapak Udah Bapak Udah Vaksin Udah Dia Udah Vaksin Tapi Yang Gue Heran Dia Udah Vaksin Dua Kali Tapi Tetep Masih Kena Covid Terus Gunanya Vaksin Apa Jadi Vaksin Itu Gak Ngejamin Terhindar Dari Covid Bahkan Dia Cerita Bahwa Dia Sendiri Yang Prokes Maksudnya Kemana Mana Pakai Masker Intinya Septil Selalu Cuci Tangan Selalu Menghindari Kerumunan Beda Sama Orang Yang Biasa Berkerumun Biasa Gak Pake Masker Gitu Tapi Lebih Kena Ke Dia Bahkan Dia Cerita Dia Ada Lima Hari Gejala Cuman Dia Ngerasanya Mungkin Ini Bukan Corona Karena Kenapa Karena Dia Udah Di Vaksin Dia Pedenya Dengan Pedenya Kayak Gitu Tapi Ternyata Tidak Seperti Itu Pas Dicek Ternyata Positif Terus Udah Gitu Istrinya Istrinya Pun Kena Kena Kenapa Istrinya Positif Tapi Istrinya Selang Beberapa Hari Meninggal In Alillahi Maksudnya Dia Meninggal Lebih Cepat Dibanding Suaminya Padahal Yang Kena Duluan Suaminya Tapi Istrinya Gak Sempet Vaksin Karena Istrinya Punya Penyakit Darah Tinggi Kalau Gak Salah Kata Video Cerita Darah Tinggi Gue Gak Sempet Ngerkam Ceritanya Karena Gak Enak Juga Jadi Katanya Walaupun Lo Terkena Virus Corona Tapi Lo Udah Vaksin Itu Kekebalannya Lebih Lebih Kuat Dibanding Orang Yang Kena Virus Corona Tapi Belum Vaksin Itu Yang Terjadi Oleh Si Bapak Bapak Itu Ini Gue Ada Gambarnya Oke Itu Aju Jadi Intinya Tetap Jaga Kesehatan Silahnya Yang Namanya Pilok Batuk Pasti Nular Jadi Hindari Kalau Emang Lo Ngerasa Lo Gak Enak Badan Jadi Hindari Orang Orang Terdekat Lo Orang Orang Tersinta Lo Kalau Bisa Ya Nah Kalau Si Gue Berharap Sih Kalau Emang Nanti Besok Di Tes Positif Sih Gue Pengen Ke Wismatit Aja Karena Pengen Joget Joget Gak Sedih Pengen Senam Gitu Senam Barang Barang Rame Rame Seru Tuh Kayak Di Tik Tok Tik Tok Gitu Udah Gitu Kan Disona Katanya Enak Dibanding Isolasi Mandiri Ya Karena Bukannya Gitu Bukan Karena Itu Juga Sih Karena Di Rumah Gue Disini Satu Rumah Itu Ada Empat Kakak Bayangin Satu Dua Tiga Iya Ada Empat Kakak Jadi Empat Kakak Itu Maksudnya Dia punya Keluarga Masing-masing Bayangin Satu Rumah Cuman Beda Kamar Doang Sih Gak Mungkin Isolasi Di Kamar Kamar Gue Cuman Satu Anak Gue Dua Ini Satu Kasian Mereka Ya Oke Itu Sih Next Videonya Nanti Dibikin Kalau Kelanjutannya Besok Pagi Ya Assalamualaikum Alhamdulillah